Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Buat kalian yang mengikuti solo leveling dari Man Hua atau novelnya, pasti sudah tahu bukan seberapa banyak kemampuan yang pada akhirnya dimiliki oleh Sung Jin Wo. Ya, bisa dibilang lumayan banyak. Dan kebanyakan kemampuan yang didapat oleh Sung Jin Wo juga kuat-kuat. Bahkan kalau dilihat dari mata para hunter lain, kemampuan Jin Wo ini sudah sangat overpower. Dan salah satunya adalah kemampuan yang akan saya bahas kali ini. Dimana dengan kemampuannya ini, Sung Jin Wo dapat membangkitkan hampir semua makhluk hidup yang telah mati untuk dijadikan prajuritnya. Dan nama kemampuan tersebut adalah Sedo Extraction. Sebuah kemampuan yang Jin Wo peroleh setelah dia mendapatkan kelas necromancer-nya. Dan prajurit yang Sung Jin Wo dapatkan dengan menggunakan kemampuan Sedo Extraction disebut sebagai Sedo. Memang benar, pada akhirnya Jin Wo memiliki banyak prajurit bayangan. Dan dari banyaknya para Sedo yang dimilikinya, pasti ada beberapa yang lebih kuat daripada yang lainnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas serta membuat daftar mengenai hal tersebut. Daftar dari para Sedo terkuat milik Sung Jin Wo. Lalu siapa sajakah mereka? Apakah kalian penasaran? Jika iya, silahkan tonton saja video ini sampai habis. Sebab dalam video ini saya akan membuat daftar mengenai 10 Sedo terkuat milik Sung Jin Wo. Sedo paling kuat milik Sung Jin Wo di solo leveling yang ke-10 adalah Kaisel. Kaisel merupakan Sedo berbentuk hewan mitologi yang memiliki bentuk seperti naga yaitu wyvern. Sung Jin Wo bertemu dengan wyvern ini ketika dia dalam misi meningkatkan levelnya di demon teritori. Dan dalam wilayah tersebut Sung Jin Wo berhasil untuk meningkatkan levelnya. Namun ada hal aneh yang terjadi. Ketika Sung Jin Wo berada di sana, dia justru tidak bisa menggunakan kemampuan Sedo Extraction miliknya kepada para demon. Namun hal tersebut kemudian berubah ketika dia bertemu dengan Kaiselin. Yang merupakan binatang terbang yang jadi kendaraan dari salah satu demon king yaitu Baran. Sung Jin Wo pada akhirnya berhasil untuk mengalahkan sang demon king Baran. Sementara bawahannya yaitu Eren yang kemudian mengalahkan Kaiselin. Dan Jin Wo sendiri pada akhirnya menggunakan kemampuan Sedo Extraction untuk membangkitkan kembali naga tersebut. Dan kemudian menjadi salah satu Sedo miliknya. Lalu Jin Wo kemudian memberikan nama baru bagi Sedo tersebut yaitu Kaisel. Sedo paling kuat dan mengerikan lainnya milik Sung Jin Wo dalam serial solo leveling adalah Jima. Bentuknya mirip seperti Kaisel yaitu Seikor Naga. Jima memang sangat jarang sekali muncul dalam cerita solo leveling. Meskipun begitu, bukan berarti Sedo yang termasuk peringkat Elite Knight ini tidak memiliki kekuatan dasyat. Justru level kekuatannya banyak diperhitungkan. Sung Jin Wo bertemu dengan makhluk luar biasa ini ketika dia ikut terlibat dalam raid bersama Ah Jin Quill. Awalnya para hunter dari Ah Jin Quill tidak mampu untuk menghadapi makhluk mengerikan ini karena kekuatannya yang luar biasa. Di sisi lain, kemampuan sihir dari Jima juga tidak kalah mengerikan. Belum lagi dia memiliki senjata Trident dan memiliki ukuran yang besar. Namun, situasi yang mengenaskan dari para hunter itu kemudian berubah ketika Jin Wo turun tangan untuk menghadapi para monster tersebut. Dia lalu berhasil mengalahkannya dan kemudian membangkitkannya sebagai Sedo yang bernama Jima. Dan setelah pertarungan itu, Jin Wo kemudian menemukan sebuah fakta. Sebenarnya, Jima memiliki kemampuan magis untuk memanipulasi ukuran tubuhnya. Salah satu Sedo paling kuat dari Sung Jin Wo dalam seri solo leveling dengan attack power yang luar biasa tidak lain tidak bukan adalah Tank. Tank merupakan makhluk yang pertama kali muncul dalam cerita ketika Sung Jin Wo berada di Red Gate. Pada awalnya, guild yang Jin Wo ikuti tersebut mengeksplore dungeon yang mereka kira merupakan dungeon khusus untuk para hunter yang berada di beringkat C. Namun, mereka kemudian menyadari bahwa dungeon tersebut juga mengarah ke dungeon lainnya yang jauh lebih berbahaya. Dan mereka pun kemudian terkejut saat mengetahui bahwa Red Gate merupakan tempat persembunyian bagi S-Bear dan juga S-Elf. Menyadari hal itu, sang pemimpin parti yaitu Kim Chul yang merupakan hunter beringkat A mengeluarkan dan memisahkan para hunter yang beringkatnya di bawah agar tidak mengikuti mereka. Namun, Jin Wo tetap melanjutkan petualangan menuju wilayah S-Bear dan menghabisi mereka semua, termasuk pemimpinnya. Dan setelah menghabisi para S-Bear inilah akhirnya Jin Wo menghidupkan kembali pemimpin mereka untuk menjadi salah satu S-Do miliknya dan menamainya sebagai Tank karena serangannya yang sangat dasyat. Tank bukan satu-satunya S-Do yang berhasil Sung Jin Wo dapatkan dalam petualangannya menuju wilayah S-Bear. Karena dia juga mendapatkan S-Do lainnya yaitu Iron. Setelah guild yang Sung Jin Wo ikuti pergi menuju dungeon Red Gate, mereka kemudian mendapatkan serangan dari para S-Elf. Dan setelah serangan itu, mereka kemudian memutuskan untuk berpisah. Kim Chul tidak mengizinkan para hunter yang beringkatnya di bawah C untuk mengikuti mereka menyelesaikan dungeon tersebut agar mereka tidak jadi beban. Namun yang terjadi, justru Kim Chul dan timnya gagal untuk menyelesaikan raid tersebut. Dia malah menemukan jika anggota parti yang dia tinggalkan sebelumnya sama sekali tidak terluka dan bahkan menikmati keberadaan mereka di sana. Mendapati fakta tersebut, Kim Chul pun merasa tidak terima. Marah dan cemburu atas hal tersebut, dia kemudian berusaha untuk menyerang Sung Jin Wo. Namun dia kemudian tewas akibat terbunuh oleh Ikris. Melihat hal tersebut, Jin Wo kemudian menggunakan kemampuan S-Do Extraction untuk menjadikan Kim Chul sebagai pasukan S-Do miliknya yang mana dia kemudian diberi nama Iron. Dan bisa dibilang, Kim Chul adalah manusia pertama yang dijadikan S-Do oleh Sung Jin Wo. Pada awalnya, Tux merupakan sosok pemimpin dari para High Course yang ada di dalam dungeon yang telah dibelihaknya oleh Guild Hunter. Dan dalam raid yang dilakukan di dungeon tersebut yang dipimpin oleh Hunter peringkat A, situasi yang awalnya berjalan baik justru berubah jadi mengerikan. Hal ini karena para High Course muncul untuk menyerang para Hunter tersebut. Yang hal itu mengakibatkan pertarungan Intense pun pada akhirnya tidak bisa terbantahkan lagi. Namun di tengah-tengah pertarungan Intense tersebut, para Hunter kemudian menyadari bahwa mereka sudah tidak bisa lagi bertempur dan melanjutkan raid tersebut. Lalu kemudian mereka memutuskan untuk menyerah kepada pihak High Course. Dan setelah mereka memutuskan untuk menyerah inilah, para Hunter kemudian bertemu dengan pemimpin dari para High Course yang bernama Kargalgan. Setelah para Hunter tiba di hadapannya, Kargalgan memang menginginkan agar para Hunter dihabisi dengan cara yang menurutnya menarik sebagai bentuk hiburan. Namun sebelum hal tersebut terjadi, Sung Jin Wo kemudian memutuskan untuk menyerangnya dan berhasil menghabisi High Course saman tersebut. Lalu setelah itu, Jin Wo kemudian membangkitkan Kargalgan kembali sebagai sedu dengan nama Tooth. Dan menariknya karena saat masih hidup dia merupakan seorang saman, jadi setelah menjadi sedu, kemampuan magisnya menjadi bertambah luar biasa lagi. Sebenarnya sebelum menjadi sedu milik Sung Jin Wo, makhluk mengerikan ini merupakan manusia yang bernama Huang Dong Su. Seorang Hunter kuat dan merupakan salah satu Hunter beringkat S. Huang Dong Su menaruh kebencian yang begitu mendalam terhadap Sung Jin Wo. Hal ini karena dia mencurigai bahwa Jin Wo adalah sosok yang sudah membunuh saudaranya. Yang hal tersebut memanglah benar adanya. Lantaran yang membunuh kakak dari Huang Dong Su adalah Jin Wo. Akan tetapi, pastinya ada alasan kenapa sang tokoh utama kita ini melakukan hal itu. Dan alasannya lantaran sejak awal kakak dari Huang Dong Su sendiri sudah berencana membunuh Jin Wo. Jadi untuk membela diri pada akhirnya Jin Wo harus membunuhnya. Pada awalnya, Huang Dong Su memang ingin membunuh Jin Wo dengan tangannya sendiri. Namun dia kemudian menyadari bahwa ternyata Jin Wo jauh lebih kuat daripada dirinya. Dan akhirnya dia menggunakan cara yang lain untuk menyingkirkan Jin Wo yaitu dengan memanfaatkan sosok Thomas Andre. Sayangnya hal tersebut juga tidak membantu di mana Jin Wo berhasil mengalahkan Hunter level nasional tersebut. Apa yang kemudian terjadi pasca hal itu sebenarnya tidak muncul secara eksplisit. Termasuk momen Jin Wo ketika menghabisi Huang Dong Su. Meskipun begitu, bisa ditarik kesimpulan dari cerita dan situasinya jika Jin Wo memang melakukan hal tersebut. Dia kemudian menggunakan shadow extrasen untuk membuat Hunter beringat es tersebut menjadi shadow miliknya dengan nama Grit. Salah satu magic base terkuat di solo leveling tidak lain tidak bukan adalah Blood Red Commander Igris. Magic base ini pertama kali muncul di chapter 38 ketika Jin Wo berada di dungeon job. Meskipun Blood Red Commander Igris bukan menjadi yang terkuat secara keseluruhan, namun level kekuatannya sangat membekas dan sangat membuat Sung Jin Wo kerepotan. Blood Red Commander Igris merupakan magic base yang termasuk beringat A. Igris juga merupakan musuh pertama yang harus Jin Wo hadapi dengan sangat susah payah. Ketika berada di dalam dungeon tersebut, Jin Wo harus berhadapan dengan banyak tantangan. Contohnya adalah para necromancer yang terus membangkitkan pasukan demi menyerangnya. Namun dia kemudian menemukan celah untuk mengalahkan mereka. Pasca mengalahkan para necromancer dan mendapatkan kemampuan sedu extraction, Jin Wo kemudian membangkitkan kembali kesatria merah yang sempat dia hadapi di dungeon tersebut. Dia kemudian menamai sedu tersebut sebagai Igris. Dengan kata lain, Igris merupakan sedu pertama yang Jin Wo memiliki. Bahkan level kekuatannya juga terus meningkat sampai dia mencapai peringkat marshal dan bisa berkomunikasi. Jiduh paling kuat dengan peringkat marshal lainnya yang Sung Jin Wo miliki di seri solo leveling adalah Beru. Beru merupakan salah satu pasukan monster semut yang berhasil Jin Wo dapatkan dalam penyerangan di Pulau Jeju. Dan mengerikannya, level kekuatan milik Beru sebagai sosok raja semut dianggap setara atau bahkan jauh lebih kuat dari para hunter yang berada di peringkat S. Yang seharusnya itu benar adanya, sebab Beru diperlihatkan berhasil menghabisi Goto Ryuji. Goto Ryuji sendiri merupakan sosok hunter yang mendapatkan julukan sebagai hunter paling kuat di Jepang. Hal tersebut bahkan membuat para hunter dengan level S lainnya menganggap jika Beru mustahil untuk mereka taklukan. Namun, kedikdayaan Beru sebagai magic base yang mustahil untuk ditaklukan akhirnya berakhir setelah dia bertemu dengan sosok Sung Jin Wo. Sung Jin Wo berhasil unggul dalam hal kecepatan dan juga kekuatan dari Beru. Lalu setelah Beru berhasil Jin Wo kalahkan, dia kemudian membangkitkannya dan menjadikan Beru sebagai salah satu sedu miliknya. Yang menariknya adalah setelah Beru menjadi salah satu sedu milik Jin Wo, webtoon tersebut kemudian mengungkapkan kemampuan regenerasi yang sebelumnya belum muncul. Kamis merupakan salah satu magic base yang cukup populer di seri solo leveling. Karena Kamis merupakan boss dari Dead Rank S. Dan untuk dapat mengalahkannya sudah banyak sekali hunter beringkat S yang harus tewas akibat terkena serangan dari Kamis. Tapi pada akhirnya salah satu magic base terkuat ini berhasil dikalahkan oleh gabungan lima hunter level nasional. Dan bukti kedahsyatan dari kekuatan Kamis bisa dilihat dari tubuhnya sendiri. Karena salah satu tarik milik Kamis saja bisa menciptakan sebuah pisau kecil yang disebut sebagai Kamis Warp. Dan saking dasatnya senjata ini, Kamis Warp bahkan jauh lebih kuat daripada semua senjata dan item milik Sung Jin Wo. Tentu saja tidak mudah bagi Sung Jin Wo untuk dapat melihat mayat Karmis. Karena mayat monster ini dijaga dan disemunyikan dengan sangat rapi oleh pihak asosiasi hunter Amerika. Dan alasan kenapa pada akhirnya Jin Wo bisa melihat mayat dari Kamis adalah karena mayat naga ini menjadi syarat yang diminta oleh Sung Jin Wo kepada pihak Amerika sebelum dia setuju untuk bergabung dengan tim mereka. Setelah melihat mayat Kamis, Jin Wo memang langsung menggunakan shadow extraction untuk membangkitkan sosok naga tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu shadow-nya. Dan menariknya meskipun Kamis sudah berada di bawah kendali dari Jin Wo, namun dia masih bisa untuk bergerak secara mandiri. Bahkan monster ini hampir menghabisi banyak nyawa orang-orang di sekitar Jin Wo. Tapi sayangnya, keberadaannya sebagai shadow tidak berlangsung lama. Sebab karena Kamis sudah cukup lama tewas, membuat dia tidak bisa bertahan lama untuk hidup kembali menjadi shadow. Shadow paling kuat di seri solo leveling urutan pertama tentu saja adalah Bellion. Bellion merupakan satu-satunya shadow yang Jin Wo tidak bangkitkan sendiri. Hal ini bisa terjadi karena shadow tersebut merupakan hadiah yang diberikan oleh Asporn kepada Sung Jin Wo dalam Perang Monarch. Lantaran Bellion sebelumnya memang merupakan shadow yang mengabdikan diri kepada Asporn, sang shadow monarch dan pemimpin dari pasukannya. Namun ketika kemudian Asporn memutuskan untuk menunjuk Sung Jin Wo sebagai penurusnya menjadi pemimpin dari shadow monarch, Bellion dan para pasukan shadow monarch lainnya kemudian memutuskan untuk setia kepada pemimpin baru mereka. Dan level kekuatan dari Bellion terbukti bahkan jauh lebih kuat dari Beru, di mana dia mampu dengan mudah melumpuhkan shadow level marshal tersebut. Bellion mampu untuk mengalahkan Bellion dengan menggunakan pedang panjang miliknya. Dan walaupun Bellion sempat berusaha untuk menyerang balik Bellion, namun serangan dasyat yang dia lakukan terhadap Bellion sama sekali tidak membuat Bellion bergeming. Bahkan serangan tersebut sama sekali tidak melukai shadow dengan peringkat grand marshal tersebut. Dan ini yang menjadi salah satu bukti jika dia adalah shadow paling kuat di seri solo leveling. Nah itulah urutan 10 besar shadow terkuat yang dimiliki oleh Sung Jin Wo solo leveling. Adakah di antara shadow tersebut yang menjadi favorit kalian? Jujur saja kalau saya lebih suka kepada Ikris, karena dia merupakan shadow pertama milik Jin Wo dan kalau menurut saya tampilannya juga paling keren. Apakah ada yang sependapat dengan saya? Atau malah kalian ada yang menyukai shadow yang lainnya? Kalau ada silahkan tuliskan pilihan kalian pada kolom komentar, supaya kita bisa membandingkan pilihan siapa yang lebih keren daripada yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.